Hai ya jumpa lagi dengan poniman elektronik kita akan mencoba perbandingannya power Sonic boom ini yang ini dia udah yang ini happy to power ampli 1600 ia memakai transistor c3898 3858 sebanyak 12345678 dan ya kita buka aja dan tadi ya c3858 sebanyak 8 buah nih 28 c3858 nya ini dia 1 2 3 4 5 6 7 8 dan santen a9 14494 sebanyak 8 buah juga 123 jadi ini ditulis di PCB nya happy to power amplifier 1600 happy to tampil 1600 dan sedangkan driver nya memakai c5200 dan memakai A1943 ini ditulis 1600 watt happy to power ampli 1600 watt ini yang model baru 1000 ini ditulis happy to power amplifier sampai 1000 watt transistornya sama 2 ss 14964 sebanyak 8 buah 12345678 dan transistor dan transistor C3858 dipakai sebanyak 8 buah sama 1234 5 6 7 8 4 dan untuk tripper nya sama dia memakai A1943 ini dan ini memakai C5200 5200 ini yang lama dan ini yang baru pun sama ini udah tipe model baru dan ini tipe model lama ini PCB nya rusak suruh orangnya ganti aja ya kita ganti ini kerusakannya transistor nya perlu di cek satu persatu karena bila dihidupkan fuse langsung putus jadi mungkin transistor final nya ada yang set yang lama nanti kita pasang ke power ini udah kita buka ini dan nanti kita ganti dengan yang baru sekarang kita kembali ke sonic book sonic boom CR026 ini tulisannya 1400 nah ini perbedaannya yang ini belum memakai protect ini pun belum memakai protect dan yang ini sudah memakai protect tapi tulisan happy dude power ampi 1400 watt transistor pintar nya sama iya memakai transistor C 2922 sebanyak 8 buah 12345 6 7 8 sama dan untuk yang sebelahnya dia memakai A 12 16 sebanyak 8 buah 12345 6 7 8 sama jumlah transistor final nya 16 set cuma yang ini sudah sudah dilengkapi dengan protek jadi kita membedakan yang ini transistor nya 8 set atau 16 biji tertulis 1000 Watt dan yang ini yang model baru sekarang transistor nya juga sama 16 biji atau 8 set tapi tulisannya 1600 Watt dan yang ini sama transistor nya 8 set ataupun 16 set tapi tulisannya dia 1400 Watt jadi kesimpulannya kita jika memutuskan ini berapa Watt dan ini berapa Watt kita jadi bingung yang ini yang ini sama ini PCB nya sama tapi kok tulisannya disini 1600 Watt ini pun sama tonic boom ini tulisannya 1000 Watt jadi kesimpulannya kita pun tidak bisa menyimpulkan kalau yang kita tahu per biji nya ini adalah 75 Watt tapi disini dihitung ini per biji nya 100 Watt karena transistor 16 biji transistor finalnya 16 Watt dan disini 1000 Watt transistor finalnya 16 biji jadi per biji nya dihitung 75 Watt sekitar kurang lebih dan yang ini transistor 16 biji atau 8 set dihitung dengan nilai 1400 Watt jadi mohon solusi teman-teman dimana cara kita membandingkan 10 Watt ampli ini karena kita pun bingung di sisi lain dia memakai final 16 transistor dia 1600 Watt dan di kit yang lain dia memakai transistor 16 biji 1000 Watt dan di sisi lain lain produk ini dia memakai transistor 16 biji tapi tulisannya 1000 Watt jadi kita tidak bisa menyimpulkan mana yang benar dan mana yang jadi pedoman kita ya terserahlah dia yang buat dia yang nulis ya sampai jumpa lagi di video yang lain bersama poniman elektronik ya kita ini akan kita pasang kemari karena ini mau dipakai katanya mau dipakai mengayunkan cucunya ya kitnya ini tiga tiga tetap kit sonic boom ya kit biasa kita memakai tiga pelamper ini karena dipakai untuk 18 inci karena ini rakitan orang ya suruh ganti dengan sonic boom yang apa kita ganti aja yang penting dia puas dan kita pun dibayar ya sampai jumpa lagi di video yang lain bersama poniman elektronik di dunia lagi sampai jumpa lagi di dunia terima kasih